Halo guys, sebuah kabar baik datang mengambil dunia bulu tangkis Indonesia Dimana bocil kematian milik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Putri Kusuma Wardani Berhasil membuat kejutan Di babak 16 besar Malaysia Masters 2024 pada Kamis 23 Mei 2024 Ya guys, secara luar biasa Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan Ratu Bulu Tangkis Thailand Ratchanok Intanon Dua game langsung Game pertama Putri KW berhasil mengalahkan Ratchanok Intanon dengan skor 21-19 Sementara di game kedua Putri KW juga berhasil mengalahkan Ratchanok Intanon dengan skor 21-19 Dengan hasil ini, maka mengantarkan Putri Kusuma Wardani lolos ke babak kedalaman besar Malaysia Masters 2024 Ya guys, perlu kalian ketahui jika sebelum pertandingan dimulai Sebenarnya Ratchanok Intanon lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Putri Kusuma Wardani Pasalnya Ratchanok Intanon saat ini masih menempati peringkat 13 dunia Sementara Putri Kusuma Wardani adalah bocil yang masih menempati peringkat 35 dunia Di usianya yang 21 tahun tentunya ini adalah prestasi yang cukup membanggakan ya Namun kita berharap semoga saja Putri Kusuma Wardani bisa tetap konsisten Di ajang bertaraf Super 500 ini agar dia bisa melampau lebih jauh lagi Pasalnya lawan di babak kedalaman besar nanti pastinya adalah lawan yang jauh lebih sulit Dari lawan yang dihadapi oleh Putri Kusuma Wardani di babak 16 besar ini Dari lawan yang dihadapi oleh Putri Kusuma Wardani